Hai guys, siap buat nyantai dan ngobrol-ngobrol kasual bareng di Staycation? Yes! Selamat datang di Staycation Santai dan Kasual di Upstation Disini gua Oktra dan temen gua Bakal nemenin kalian buat rileks dan nyantai bareng dan juga ngobrol-ngobrol ya mas Yang chill seputar dunianya para gamers nih Biar makin seru nih kita udah datengin bintang tamu yang bakalan berbagi cerita dan pengalaman yang sangat menarik Iya tapi sebelum itu mas-mas yuk kita cek info dulu nih tentang berita terkini yang lagi hot-hotnya di dunia e-sport Gas, 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 apa nih? Yang pertama nih mas-mas nih Tiket Bali Meja Sumbernya dari mana dulu? Oh iya sumber kita pasti Yang terpercaya kopet news bukan? Bukan, jangan itu tidak kredibel Kita punya media yang sangat kredibel Apa itu mas-mas? Upstation.media dong Dimana lagi Nah ini berita pertama ini apa nih mas-mas nih? Tiket Bali Mejaer 2023 habis Wah Meski kemarin komunitas Dota 2 SEA sempat marah besar karena harga tiket Bali Mejaer 2023 yang mahal Hal tersebut tidak menurunkan antusiasme penggemar untuk mendatangi event tersebut Pasalnya tiket yang dianggap lebih mahal dari pada tiket konser Coldplay itu telah habis hanya dalam hitungan jam loh Tuh berarti gila mas-mas Kan kalian nih mau nonton 2 event sekaligusnya Nah Kita kebetulan diciptakan 2 ginjal oleh Tuhan Tuhan menciptakan kita 2 ginjal nih teman-teman Untuk apa? Kalau tidak untuk digunakan 1 nonton Bali Mejaer dan 1 nonton Coldplay Iya Jadi setelah nonton Coldplay dan juga Bali Persiapkan obat banyak-banyak Berita yang kedua MPL tidak akan diizinkan selamanya mas-mas MPL tidak akan diizinkan selamanya? Iya Sumbernya dari Upstation Media lagi nih mas-mas Pasti dong dari mana lagi Sekjen PBSI ungkap MPL tidak bisa diizinkan selamanya mas-mas Aduh Perseteruan Liga Idol MPL ID oleh PBSI berlanjut ke tahap selanjutnya mas-mas Iya Berangkat dari kekalahan timnas SEA Games 2023 Yang cowok-cowoknya ya mas-mas ya Iya betul 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 Nomor MLBB Men Men Tensi dari polemik ini sekali lagi menjadi puncak Memuncak berkat cuitan teranyat dari sekretaris jenderal atau sekjen PBSI Yaitu sekarang Pak Franky Ong Yang melalui Instagram storynya Ya Pak Franky Ong ini mas-mas Memang kian-kian vokal Mengangkat isu tentang MPL ID mas-mas Tetapi Untuk yang teranyar Hal yang ia lontarkan sangatlah mengejutkan karena Menyangkut tentang masa dapat MPL ID mas-mas Iya Karena memang Menurut dia nih Liga-Liga Idol nih Cuma situ-situ aja mas-mas Jadi memang Orang-orang ini cuma nontonin orang-orangnya aja Nonton gameplay yang baik dan benar seperti itu Dia pengen ada regenerasi juga gitu mas-mas Makanya dia kesebutnya Liga Idol Karena di game-game sebelah itu tuh tidak ada sistem seperti MPL ID mas-mas Ini juga kan Beberapa waktu lalu sempat dibahas juga sama Collius kan di Instagram storynya Betul Sampai Ada Collius membuat satu Reels Untuk mengajak Pak Franky Ong berdiskusi Berdiskusi ya temen-temen ya Bukan untuk mengajak debat lebih tepatnya Bukan dong Betul Mungkin dari Collius pengen ada penengah Betul-betul aspirasi lah Betul-betul aspirasi lah Betul-betul aspirasi Menyampaikan lah biar Pak Franky ini bisa Menyampaikan pendapat dia Kenapa sebut MPL ID ini Liga Idol gitu sih mas-mas Betul-betul aspirasi Siap-siap Nah Lanjut nih Berita yang selanjutnya ini Berita yang ketiga nih Gak kalah hotnya juga ya mas Hot banget ini Masih anget banget ini Di SEA Games MLBB Woman itu kita Mendapatkan medali emas ya mas-mas Tepuk tangan dong The best Jadi SEA Games 2023 MLBB Woman Day 2 Menang dramatis Indonesia juara Di luar ekspetasi Laga hari kedua SEA Games 2023 Kamboja berjalan dengan sangat Alot bagi Indonesia Yang digadang-gadang Jadi tim unggulan di MLBB Woman Penantang Indonesia itu Filipina Ternyata mampu tampil lebih jauh nih mas-mas Impresif Dibandingkan grup stage lalu Mereka melakukan perubahan radikal pada stratnya Hingga sukses membuat Indonesia terkejut Dan bahkan nyaris kalah loh 3-2 kemarin mas-mas Kemarin Wah gila menegangkan banget sih Kita kayak jual beli serangannya Oh parah men Betul betul Sempat ketinggalan 2-1 ya Iya betul Kalau gak salah Sampai akhirnya Timnas kita bisa mengembalikan Jadi skornya jadi 3-2 Dan berhasil membawa pulang medali mas Betul sekali Luar biasa Banyak banget juga Momen-momen mengharukan disana Seperti Caramel yang tidak Tidak bisa ikut Akhirnya Bisa dikalungkan Medali Barang-barang sama temennya Itu luar biasa Respect buat Tim MLBB woman kita ya Keren yang tercapture Mantap Mantap Oke Ngomong-ngomong MLBB ladies Dan juga Ada sedikit Apa namanya Drama-drama di dalamnya ya mas-mas ya Langsung aja nih Kita ke Segment selanjutnya itu Ngama Apa sih Ngama itu mas-mas Ngama itu kalo diselawai Ngamar pak Ngama itu kalo diselawai sih mas-mas Kau mas-mas Kau Ngana itu ngana Ngamar pak bukan ngama Ngamar Dia soalnya ga ada R-nya sih mas-mas Ngamar itu pak Jadi sebuah salah gitu Ngobrol asik bareng Narasumber Langsung saja Langsung saja Ini dia Tentu 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 Platnas Sea Games ya boleh ga sih Pio Kita tanya-tanya sedikit tentang Platnas gitu Pio Jadi Pengalaman gimana sih pas kemarin gak seleknasnya ya? seleknas, seleknas dulu baru pratenasi seleknas itu prosesnya gimana sih? baru diceritain aja sama penonton layak publik yang banyak banget seleknas gimana ya? seleknas kita yang bersepuluh ya seru sih seleknas kan soalnya pertama kali juga kan pengalaman pertama ngikutin seleksi sebenernya banyak kejadian yang bisa diceritakan dan tidak bisa diceritakan ini ceritakan kalian pasti penasaran kan apa yang kita boleh diceritakan DM saya aja nanti ke pulau dulu mungkin apa yang bisa diceritakan Kak? yuk yang unik-unik gitu dari seleknas ada sih kayak contohnya jadwalnya tuh udah ini udah bangun pagi terus ada olahraga segala macem itu udah dilakuin dari seleknas iya dari seleknas juga iya dari seleknas juga jadi kayak mungkin kultur shock ya soalnya kan anak e-sport biasanya tidurnya bangunnya siang jadi seru aja gitu kayak pengalaman baru berarti itu terjadwal semua gitu dari bangun tidur sampe makan pun di jadwal iya makan juga ada jadwalnya itu yang serunya iya jadi cukup beda banget yang biasanya di e-sport kita begadang itu bangunnya siang gitu tapi ini pagi-pagi harus olahraga gitu ya iya oke pas di pelatnasnya juga gitu? pelatnasnya juga sekarang pelatnas udah lebih tertata gitu tapi porsi latihan sama porsi olahraganya lebih diperpanjang juga gak? iya lebih banyak lebih banyak juga? iya pas dari seleknas ke pelatnas itu diumuminya gimana sih Pio? perasaannya pas tau akhirnya diumumin kalo Pio salah satu perwakilan player dari Indonesia MLBB Indonesia gak nyangka sih itu yang diumuminya langsung di Instagram itu apa? ada ada itunya dulu ada mediasinya dulu gitu iya cuman kan belum diumumin ke publikan cuman jadi seneng-senengnya harus ditahan dulu gitu ya? iya ditahan dulu cuman pas Dauditanya agak kaget gitu kok aku gitu? iya aku juga kaget loh enggak enggak lu kan gak masuk tapi kan kaget juga loh wah seneng terus karamel kaget yang seneng apa kaget gak nyangka? kaget seneng lah kaget seneng lah kaget seneng lah Bapak tau ya udah selama ini udah pernah riset gitu saya sudah wah lanjut lah enggak enggak gitu dong terus gimana ya itu udah akhirnya diumumin gitu pada akhirnya pelat nas itu tapi select nasnya langsung disuruh datang ke Jakarta apa? iya langsung di offline makanya seru aja sih biasanya kan lihat cowok-cowok select nas kayak screen in-house gitu yang 5 lawan 5 player-player cowok terus giliran sekarang tuh kita yang bisa ngerasain seru aja gitu di tukar-tukar juga timnya tapi waktu itu saingannya Pio janglup cuma sama Vival aja ya? iya setiap role 2 orang oh setiap role 2 orang wah luar biasa pada akhirnya pada akhirnya kepilih juga sebagai salah satu roster ladies ya akhirnya ya terus pada akhirnya ilmu apaan aja sih yang Pio dapet selama di proses select nas sampai di pelat nas itu sendiri yuk banyak sih soalnya kan coachnya juga tiga kan jadi ada ilmu dari tiga coach gitu berbeda-beda misalnya kan cuma satu kan di DPX cuma satu coach gitu terus sekarang ngadapinya tiga coach jadi ilmunya berbeda-beda jadi banyak gitu jadi banyak yang diterima gitu banyak yang diterima tapi banyak juga gak sih kayak problem-problem dengan perbedaan pendapat dari setiap coach gitu dan pada akhirnya ada bisa ada permasalahan gak sih dari banyaknya coach itu? enggak juga sih enggak ya mereka saling melengkapi iya saling melengkapi kan itu coachnya tiga ya menurut CPO siapa yang paling disiplin gitu maksudnya yang sering marah-marah lah mungkin sering hmm mereka tiga-tiganya ada role tersendiri sih oh ada role-nya masing-masing ada kayak dibiang ada polisi jahat dan polisi baik gitu oh ada bawang merah bawang putih gitu bawang-bawang ada juga ada tiga bawang-bawang tapi mereka memainkan role mereka dengan baik sih bener aku bener-bener jadi panutan kita oh oke bertuju waktu itu ya bertuju ya salah satu coach ini ya ee idola Pio lah selama diprosin gitu ya kalau salah satunya lah kan dari sekian banyak coach yang nge-coachin Pio selama prosin gitu mereka salah satu coach terbaik lah menurut Pio lah ya iya kalau mereka yang terpilih berarti mereka yang terbaik iya pasti pasti itu dia oke langsung masuk ke si gamesnya nah itu kemarin ee ada yang rame-rame nih yang harusnya orang udah pada tau Pio juga harusnya udah nyimpen cukup lama juga pada akhirnya kita kaget yang pertama kali ngumumin itu Instagram Mobile Legends ya Mobile Legends Esports ya Mobile Legends Esports ya iya akhirnya yang yang pertama kali nge-posting itu Mobile Legends Esports bahwa Pio gak masuk dalam roster MLBB Ladies Indonesia tapi sebelumnya pertama kali Pio tapi sebelumnya Pio udah tau gitu akan masuk gitu udah tau udah tau itu perasaannya gimana sih Pio udah latihan selama banget nih udah latihan udah mengikuti semua rutinitas sebenernya itu berapa beberapa hari sebelum berangkat sih enggak sampai dua minggu ya kayaknya sepuluh hari ya sepuluh hari sebelum berangkat tiba-tiba disayangkan nih harus ada ini pengurangan iya nah terus kebetulan yang dikurangin cewek satu-cok satu kan sesuai dengan yang dibilang kemarin pas muman sedih sih sebenernya sedih kan sedih banget terus yang anak-anak juga pas sedih kosnya juga sedih semuanya sedih gitu saya juga sih disitu enggak kenapa gak masuk dalam situ Kak soalnya kan itu udah dua bulan lebih ya itu dua bulan lebih hampir tiga bulan itu bareng kayak latihan bareng ngikutin semuanya bareng ngikutin jadwalnya terus tiba-tiba ada pengumuman itu jadi kayak gak tau mau bereaksi gimana sih waktu itu ya sebenernya tapi pada akhirnya temen-temen juga meyakinin Pio buat bisa nerima pada akhirnya gitu ya hmm enggak juga sih aku sebenernya banyak menutupi sih jadi pas awalnya kan dikasih taunya aku aku belum ngasih tau yang lain jadi yang tau cuman aku oh Pio dong sendiri yang tau iya yang tau cuman aku terus aku berusaha jangan ya tahan jangan nangis jangan nampain sedih gitu sampai dikasih taunya ke anak-anak latnas yang lain terus mereka kayak mereka juga gak tau mau bereaksi gimana sih waktu itu aku lihat cuman aku tahan-tahan aja kan itu Cini langsung meluk dibilang kamu masih tim loh masih tim loh gitu aku gak pernah nangis karena iya aku gak pernah nangis soalnya aku takut yang lain sedih jadi aku gak apa-apa kok yaudah kalau emang jalannya gitu yaudah jalannya aja terus ya sebenernya sulit sih soalnya kan itu kan rahasia di dalam timnas kan jadi gak boleh ada yang tau bahkan divisi lain tuh juga gak ada yang tau gitu jadi yang tau tuh cuman kita bersepuluh waktu itu ya tiga coach bersebulah sama manajer tiga coach tujuh player sama satu manajer ya sulit sih soalnya kan aku masih harus ikutin juga kan ya aku pengen gak mau merusak suasana jadi kayak tetep ikutin jadwal latihannya screamnya aku ikutin terus olahraga apa semua pokoknya aku ikutin tetep bagian bagian dari mereka gitu iya sih tapi kalian cukup ini banget ya kuat banget buat nutupin semua itu biar gak bocor dulu ke publik jadi publiknya ini bertanya-tanya gitu kenapa Pio gak masuk apakah itu kesalahan aku pun pertama pertama di sosial media juga nanya kadep ini gak salah ini Mobile Legends apa gak masukin Pio atau apa gitu kan pada akhirnya ya sampai akhirnya turamanya selesai pun orang-orang belum pada banyak yang tahu juga gitu kan akhirnya ya udah pas di di venue juga kelihatan banget temen-temennya pada suportif banget itu apa sih Pio yang dirasain pas temen-temen tuh ngalungin medali ke Pio semuanya semuanya gitu kayak terharu gitu sih wow ya terharu gitu sih kok mereka juga dateng gitu saya kan pas ngeliat mereka dikalungin medali sama ada lagu Indonesia aku udah nangis kan di belakang ambil liatin mereka kayak akhirnya mereka menang gitu keren terus aku nangis kayak oh iya aku juga udah ngelewatin semua ini udah berhasil gitu loh jadi aku kayak terharu aja nangis terus mereka datengin aku gitu jadi makin nangis tapi itu berat gak Kavio dikalungin medali sebanyak iya banyak banget loh 7 ya berapa gak terasa sih waktu itu lebih lebih emosional dibanding iya bener 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 pas di kamboja itu pengalaman apa sih Pio kayak suka selain di e-sportnya itu ya nonton e-sportnya mungkin ada jalan kemana-mana gitu ada gak gak ada oh di hotel terus iya di hotel kita ikutin semua ininya jadwal oh emang gak boleh keluar kita kayak jaga diri semua sih jadi ya saling menjaga kan jadi gak kemana-mana terus habis pertandingan paginya langsung mereka pulang bareng berangkat balik ke Indonesia oh berarti total berapa hari di Kamboja berapa ya hampir seminggu sih sebenarnya seminggu iya cuman kita kan masih ada skrim juga disana jadi gak jalan-jalan tetap latihan hmm berarti gak gak sempet gak jalan-jalan kemana gitu nicipin-nicipin makanan apa gak ada oh berarti gak ada sama sekali namanya liburan juga ya jatuhannya beneran buat tanding aja kesalahan buat tanding iya tapi kalo cuma sepintas sekilas gitu ada gak kayak tempat yang sebenarnya Pio pengen coba main kesana gitu tapi apa emang Pio emang suka orangnya yang suka traveling traveling gitu gak sih apa yaudah kalo ada apa-apa di luar negeri yaudah di hotel aja coik aja sebenarnya pengen sih nyoba coba makanannya gitu iya iya penasaran juga bedanya apa sih gitu iya terus kita juga sempet mau beli ole-ole buat orang-orang terdekat tapi gak sempet juga jadi beneran gak ada waktu apa-apa gitu yang paling pengen sebenarnya beli ole-ole nya sih iya sih iya betul iya biar biar pengalaman juga kan apa bawa apa segala macem tapi dari oh memang dari SEA Games nya juga gak ngasih apa-apa kayak boneka gitu juga gak dapet merchandise gitu gak ada sih cuman ada satu kayak selimut eh selimut apa handuk gitu buat sambutan doang dari kamboja nya terus kalo yang boneka gitu dikasihnya yang buat ini yang dapet medali tapi aku balik lagi ke yang proses yang di kamboja itu selama temen-temen tanding scrim segala macem di sana Pio bentuk supportnya ke temen-temen seperti apa sih kayak gitu sama dengan yang di itu sih platnas yang pas aku udah gak di team ya gak di roster ini kayak scrim tuh bantu liatin kayak catetin gitu semuanya ya bantu analisa terus ya bantu hidupin suasana juga jadi kayak mood booster gitu harus tetep buat seneng gitu loh suasananya buat fun sebenernya berarti soalnya kan aku sedih tapi aku gak bisa cerita ke siapa-siapa aku gak bisa cerita siapa-siapa kan karena emang itu rahasia kan tapi aku juga gak mau cerita ke anak-anak atau kok takut membebani mereka juga mereka sedih juga kan kepikiran jadi harus tahan semuanya terus kayak harus menyemangat yang lain hidupin hidupin suasananya juga jadi ya dalam hati tapi kita harus tetap semangat ya tapi dalam prosesnya aku enjoy karena mereka juga baik gitu loh mereka semua baik terus supportif juga jadi aku juga seneng gitu kayak bisa bareng mereka makanya aku mutusin buat ikut berangkat gitu oke pada pada akhirnya itu aku lupa tuh tadi kebiasaan lupa mulu nih udah tua penyakit emang udah tua umur memang gak tidak bisa dipungkiri tapi pada Pak ada gak sempet ada mom ada akhirnya momen di saat Pio ngelampiasin kayak kecewaan itu semua ada gak sih kayak satu hari bener-bener Pio yang bener-bener me time gitu iya yang pas siang waktu itu sih aku ya kalau misalnya sedih ya cari waktu yang bisa sendiri gitu cuman gak pengen yang lain tau kan terus ada satu hari tuh aku udah gak tahan kan kayak lihat mereka udah bagi-bagi jersey segala macem kan aku gak dapet kan terus mereka bagi aku terus mereka bagi aku ya mereka ngasih aku satu orang satu kasih kasih terus kayak aku sedih kayak mereka tuh tetep nganggep aku team loh tapi ya aku harus bisa bertahan sampai selesai semuanya gitu soalnya kan waktu pengumuman yang aku gak masuk itu aku bisa milih buat gak ikut semuanya lagi kan kayak pulang gitu cuman ya pengennya tetep aja bareng terus mereka kayak menghargai aku gitu terus sedih sampai kayak siangnya tuh abis kejadiannya itu yang bagi-bagi apparelnya terus kayak bagi koper itu kan aku sedih jangan aku tahan terus pas olahraga tuh udah gak tahan gitu soalnya aku banyak dengerin hal-hal yang gak enak juga kan jadi kayak nangis terus cuman ada beberapa lah yang notice tapi gak semua aku bilangnya gak enak badan kan terus akhirnya coach ada coach disana kan coachnya banyak ada coach olahraganya fisik ada coach performance mental semuanya ada kan terus mereka bilang gak baik buat tahan semuanya sendiri iya kayaknya ngerasanya tuh benem semua tuh gimana sih iya pasti ini banget sih numpuk banget gak sih iya numpuk katanya gak baik buat nahan semuanya sendiri jadi kan aku abis itu cerita ya dan kebetulan pas aku cerita tuh emang ada Vivi ada Valani semuanya ada terus kayak mereka bilang kenapa bisa eh kenapa tahan sendiri gitu kenapa gak ngomong ke mereka terus habis aku cerita ke mereka kayak perasaanku gimana-gimana terus kayak kita malah makin deket gitu loh iya sih jadi kayak lebih lega itu waktu itu yang udah gak tahan itu sih udah tapi udah cerita udah lega gitu udah lega ya akhirnya bisa terbuka juga sama temen-temen iya emang Pio pendem takutnya ini ya apa merubah suasana dan juga takutnya mereka bisa nerima gak sih kalau kayak gini gitu pada akhirnya mereka akhirnya ngasih responnya positif banget ke Pio positif banget lebih supportive lagi jadi kayak kaget wah gila mereka supportive banget gitu jadi juga seneng sama mereka hmm oke pada akhirnya Pio udah pulang lagi ke Indonesia nah aktivitasnya berarti sejauh ini masih ini ya Pio masih istirahat dulu iya soalnya kan habis balik tuh ada kayak banyak diundang-diundang yang lain juga kan yang lain diundang biasanya aku juga ikut diundang jadi dari tim aku masih kayak kasih waktu buat ini selesain semuanya dulu yang dikasih waktu break untuk menyelesaikan apa yang iya selesain semuanya dulu seperti ini lah Pak iya betul juga kan masih bisa nyempetin waktunya loh Pio tapi ini ya Pio belum sempet balik lagi ya ke Pak Puanti ya belum belum sempet ya tapi pengen-pengen balik ya pengen-pengen balik karena aku udah sempet ini sempet pesan tiket kan balik tiba-tiba cancel gak jadi karena ada kayak halangan gitu harus ngapain lagi hmm gitu ya terus kita coba bahas-bahas sedikit nih ya tentang kehidupan